Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. 12.000 pemudik diperkirakan akan berangkat dari stasiun Gambir hari ini. Jumlah pemudik kereta akan terus bertambah hingga 2 hari jelang Idul Fitri. Direktur Keamanan dan Keselamatan PT Kereta Api Indonesia menyebut tren kenaikan jumlah penumpang terjadi mulai Sabtu ini. 6,9 juta tempat duduk disediakan pada periode angkutan lebaran 2023. Dan juga terdapat 572.548 tiket tambahan. Tidak hanya di Jakarta, penumpang kereta juga mulai terlihat di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. PT KAIDA OV8 menyiapkan hingga 27.000 tiket kereta jarak jauh per hari selama masa angkutan mudik lebaran. Hingga kini masih ada 24% tiket kereta yang belum terjual. Poskomudik Angkutan Lebaran Kereta Api di stasiun Gubeng juga dibuka mulai 14 April sampai 2 Mei 2023. Silahkan memakai masker. Kita pantau arus mudik lebaran siang ini di dua lokasi. Sudah bersiap jurnalis kompasif Valentina Sitorus di stasiun Gambir, Jakarta dan juga ada Alfian Rahman di stasiun Gubeng, Surabaya. Kita akan ke Valen terlebih dahulu. Valen selamat siang. Di belakang Anda sudah ada kepadatan calon penumpang yang akan berangkat. Apakah ini seluruhnya mereka akan berangkat mudik hari ini? Dan berapa peningkatan jumlah pemudik yang akan berangkat hari ini? Iya, Woro dan juga Saudara, memang ada peningkatan volume daripada para penumpang yang ingin melakukan perjalanan mudik lebih awal dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Informasi ini kami dapatkan dari Kapumas Daop 1 Jakarta, Eva Kaurunisa, yang mana mengatakan bahwa hari ini berdasarkan tiket yang telah berhasil dijual dan dibeli oleh warga, ada angka 13.700 penumpang yang nantinya akan berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat, di mana angka ini naik sejumlah 1.700 dari angka kemarin. Kalau di hari Jumat itu ada keberangkatan atau volume keberangkatan daripada warga yang ingin pergi ke Kampung Halaman, itu ada di angka 12.000. Itu artinya memang terlihat ini juga ada kepadatan karena memang jam-jam ini, ini tadi juga kami konfirmasi, ini termasuk jam-jam favorit warga untuk kemudian memilih untuk bisa kembali ke Kampung Halaman dengan juga sejumlah tiket yang tersedia. Sebenarnya warga dan juga saudara untuk favorit jam keberangkatan dari para pemudik ini sebenarnya ada mulai dari jam 7 hingga jam 8 pagi, kemudian di sore hari ketika jam 16 sampai dengan pukul 17 dan banyak yang memilih untuk lebih berangkat ke pukul 20 sampai dengan 21.00 waktu Minja Barat. Karena ada sejumlah hal-hal juga yang mereka jadi pertimbangan bahwa mereka untuk berangkat di jam-jam itu karena di waktu perjalanan untuk menuju ke stasiun itu tidak terlalu ramai. Jadi ini adalah jam-jam ideal warga untuk kemudian memilih tiket keberangkatan mereka untuk menuju Kampung Halaman. Dan kemudian memang dari stasiun Gambir sendiri meskipun memang masih banyak yang lebih berangkat dari stasiun Pasar Senen, begitu ya warga dan juga saudara, tapi di stasiun Gambir ini volume penumpang yang berangkat ini dikarenakan ada sejumlah pelayanan dari kereta yang disediakan. Setidaknya ada 38 kereta api yang beroperasi. Secara total ini nanti diprediksi bahwa kepadatan volume daripada penumpang yang ingin melakukan mudik begitu ya diprediksi nanti puncaknya akan terjadi pada hamil dua lembaran dimulai dari tanggal 20 hingga 21 April 2023. War on. Baik, terima kasih Valen.